PEMBICARA 1 Buntut harga TBS Anjlok, petani sawit berencana blokade PKS. Petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Inhu, Provinsi Riau, berniat melakukan blokade jalan keluar masuk pabrik kelapa sawit PKS jika harga tandan buah segar TBS tidak kembali normal. Rencana itu merupakan buntut dari penurunan drastis harga TBS yang dilakukan sepihak oleh PKS. Edy Panjaitan, salah seorang petani Inhu, mengungkapkan niat itu saat diskusi dengan pengurus DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Inhu di Pematang Reba, Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022. Blokade truk sawit keluar masuk ke pabrik itu rencananya dilakukan seluruh petani swadaya Inhu jika usai lebaran harga sawit tidak mengikuti ketetapan Dinas Perkebunan Riau, katanya dalam diskusi itu. Menurutnya, Dinas Perkebunan Riau menetapkan harga sawit periode 20 sampai tanggal 26 April sebesar Rp3.830,68 per kilogram atau turun 2,14 persen dari harga sebelumnya. Namun yang terjadi di lapangan petani merasakan harga anjlok mencapai 60 persen. Petani saat itu merasakan sawitnya dibeli Rp500 per kilogram sampai Rp700 per kilogram oleh pengepul, katanya. Bila harga naik usai lebaran, maka kerugian petani akibat harga yang kemarin turun akan diikhlaskan begitu saja. Kalau tidak, ini tidak bisa dibiarkan, petani harus ambil tindakan, tambahnya. Dia berharap ada tindakan dari pemerintah terhadap PKS. Harus ikut regulasilah, kalau diskun sudah mematok harga, perusahaan jangan bermain sendiri. Kalau perusahaan mempermainkan harga, harusnya ada sanksi dari pemerintah, lanjutnya. Makanya saya berharap pemerintah maupun perusahaan sawit tidak membiarkan kondisi yang tidak baik ini berlangsung berlama-lama. Sebab saat ini harga pupuk konsisten di atas angin dan upah buru panen sudah Rp150 per kilogram TBS yang dipanen. Petani rugi besar kalau harga TBS merosot, katanya. Merespon niat petani, Ketua DPD Apkasindo Inhu, Emi Rosadi, masih mempertimbangkannya mengingat situasi bisa jadi berlebihan. Kecuali apabila perusahaan tetap menetapkan harga sesukanya, maka niat itu akan didukung. Demi membela petani, apapun itu akan digebrak. Salah satunya lewat keinginan pekebun, yakni blokade. Menyakiti petani sama saja melukai asosiasi petani seperti Apkasindo, Pungkasnya. Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa salit serta seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Tonton semua videonya. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.